Nah, Sobat Elektronik, kembali lagi, saya mau mereview TV yang made in Indonesia. Di belakang saya sudah ada Polytron 43 inch yang seri 2023. Ayo kita tungguin. Oke ya, Sobat Elektronik. Nih, Polytron Google TV 43 inch. Serinya 43 UG 59 59. Nah, ini adalah seri 2023 yang keluar dari merek yang kebanggaan negara Republik Indonesia. Berdeka apa? Polytron 43 inch. Harganya murah ya. Harganya 4 jutaan. Ini adalah 43. Di kita ada ukuran 43 dan 50 inch. Nah, untuk 50 inch ini harganya 5 jutaan. Murah ya. Jadi ini 43, 4 jutaan, 50 inch, 5 jutaan. Sudah dapat Google TV. Nah, dengan teknologi chrome case built-in, sudah ada Mola TV, Dolby Vision Atmos. Terus juga di sini keterangannya, ada serinya. Ini UG 59 59. Dan yang lainnya sih nggak ada ya. Tentunya ini diproduksi di Indonesia ya. Walaupun mungkin spare part atau lain-lainnya bisa campur dengan atau ekspor. Atau mungkin bekerja sama dengan brand lain. Ya, yang tahu Sobat Elektronik silahkan ya searching. Oke, bang barangnya di mana? Nih, di belakang. Nah, ini dia. Coba dekatan Pak Editor, kita review bodinya dulu. Nah, bodinya dulu dari listnya ya. Ini bisa bersaing dengan merek-merek yang sebelumnya telah singgah. Maka mungkin lebih bagus dibanding dengan merek, menurut saya. Dengan merek-merek seperti Sub, Panasonic mungkin ya. Dengan list yang bagus tuh. Jadi dia seperti tidak ada list. Karena si panelnya itu menempel di listnya. Bisa kelihatan ya Pak Editor. Ini pake panelnya VA ya. So, panel. Kalau untuk tampilan dari kakinya seperti ini. Ini ada logo Politron di sini. Dan ini bisa diaktifkan Google Voice. Bisa di on atau off. Nah, kalau on itu warnanya sudah ini ya. Oke. Dan di sini keterangannya. Netflix, Mola, Dolby. Frameless, Ultra HD, Google TV. Oke Google, garansi panelnya 5 tahun. Cukup lama sekali. Cek, kita cek itunya ya. Apa namanya? Si... Port-portnya apa aja? Yang ada di belakang. Oke, Sobat Electronics. Ini dia port-portnya. Ada 2 USB, HDMI 1, 2, dan 3. Represetnya masih 60Hz. Masih ada earphone. Ada LAN juga. Ada optical. Ada antena. Masih ada ini nih. Biasa TV-TV baru. Yang sekarang ini dia jarang ada. Kalau ini politron karena mungkin masih banyak pengguna yang pakai DVD atau perlu dengan kabel merah, putih, dan kuning ini dia masih pakai ya. Kesannya jadul. Tapi ya... Tidak masalah kalau memang butuh ya silahkan ya. Kita langsung ke apa aja yang ada di dalamnya. Oke, ini dia Pak Editor dalamnya. Setelah si TV-TV. Ada Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar, Apple TV, PU lengkap ya. 4 juta Ultra HD lengkap. Dan ini yang sudah di-downloadnya seperti biasa. Nah, kalau somat elektronik tinggal mau download, tinggal tambah akun di sini. Ini udah ada akunnya ya. Tinggal kalau akun. Sama sih perlakuannya dengan handphone. Aplikasi yang sudah terinstall dan ini koleksi. Kalau misalkan dia mau download, tinggal ke Play Store-nya aja. Ini aplikasi yang sudah terpasang. Bisa screen sharing juga. Ya, aplikasi apa aja ada ya. Editor, Hotstar, Video. Cuman kalau saya mah butuhnya YouTube aja sih. Kalau ini biasa berlangganan tuh Netflix. Terus juga di setting ada apa aja. Oke, ini di settingnya ada screen server. Jadi kalau TV ini tidak digunakan, bisa menggunakan screen server. Sebagai pengganti pajangan ya, Pak Editor. Pajangan, terus juga... Hah? Lukisan. Lukisan. Oke. Ini masukan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada port-portnya. Sudah ada IARC ya. Jadi in-out. Dan ini yang ada AV-nya. Terus juga kita bisa cek pengaturan gambarnya. Ini bawah dari pabrik. Jadi Sobat Elektronik nanti bisa diatur aja. Sesuai dengan selera ya. Selera dari gambarnya. Mau nya seperti apa. Ini pengaturan semuanya. Saluran input, terus juga ada login. Sama seperti umumnya Google TV ya. Kita coba lihat. Di sini ada... Pakai Android OS 11. Terus juga versinya ini ya. RTT 2.2201. Sekian-sekian-sekian. Terus juga kita cek. Ada tanggal dan waktu, aksabilitas. Terus juga ada penyimpanan perangkat. Dia pakai 7GB ya. Ada 7GB RAM Room. Terus juga cek. Mode standby. Dan ini Google Chromecast ya. Jadi ini pemindahan layar handphone ke TV. Full HD ya? Hmm? Full HD. Ya. Enggak ini 4K pak. 4K 4 juta. Enggak murah. Walaupun Full HD lebih murah. 3 jutaan. Oke. Enggak lama-lama kita langsung cek gambar. Saya lupa ya. Memperkenalkan ini. Remote-nya. Remote-nya seperti ini ya Pak Editor. Ya. So-so lah ya. Enggak beda jauh dengan remote-remote Polytron sebelumnya. Yang seri sebelumnya. Kita langsung ke ini. Kita cek gambar dan suara. Kalau punya saya pull kan ya. Di angka 100. One Game. odie... Oh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati